Oke halo semuanya, balik lagi sama gue Rony Rianto Hari ini gue akan membuat tutorial Bagaimana gue Kalau kalian lihat konten-konten patch gue Itu konten patch gue Adalah konten yang udah di patch ya Jadi Ini gue akan membuat tutorial Bagaimana masang Patch yang udah gue mainin di Patch 2021 gue Disini gue pake smoke patch ya Di konten patch gue pake smoke patch Yang gimana itu setelah gue Include nya untuk baju Logo terus Transfer pemain juga Seinget gue juga dia ada Terus sama scoreboard ya Seinget gue dia juga ada dan include gitu Nah disini gue pengen Masih tutorial bagaimana kalian Memasang smoke patch ini ke patch 2021 kalian Tapi sebelum itu kalian harus Download dulu smoke patch ini Di headset mereka di Patchsmokepatch.com Disini udah lengkap banget Mungkin untuk main patch 2020 Masih main patch 2017 Masih main patch 2017 Masih ada disini Ini ada smoke patch 19 14 dan smoke patch 17 Yang mungkin kalian masih mainin Patch 2017 Sampai sekarang ya Tapi disini gue bakal bikin tutorial Bagaimana gue Menginstall Apa Menginstall patch dari patch 2021 Setelah kalian bisa download aja Disini Di patchsmokepatch.com Yang udah lengkap banget Ada ada Di compatible untuk DLC 3 Terus update mini space pack Boot pack Hit pack Terus special scoreboard Nah di Champions League English League Spence League ya Pokoknya udah lengkap sih Menurut gue Ini untuk ada fix set Untuk football live di Master League sama become legend Terus ada update juga untuk manajen Dan Saya inget gue Eh dan Kalau di patch itu Eh sorry Di smoke patch itu Dia ada tambahan minyak banget Platy-paty Ya saya inget gue ada Kayak ada Shafi Hernanes juga ada Siapa lagi ya Yang Yang gak rasmi itu Oh ya Oleh Gunal Shoxjer juga ada Jadi Jurgen Klopp juga ada Jadi macem-macem Platy-paty yang bisa kalian pakai Gak cuman Kayak Maladona Atau mungkin Platy 2021 Yang asli Cuman Jadi macem-paty-paty yang Mereka kemarin lah Jadi ini ada tambahan Banyak banget Platy-paty di Smog Patch 2021 ini So disini Kalian Udah tinggal Download aja Ini ada link-linknya Dari ada Megacel Medifier Kalian download dulu Yang fullnya Itu 21.2.0 Kalian download aja Ada 5 part Total like Sekitar 4.5 GB Di File ini Abis itu nanti Kita bakal Cobain juga install Yang namanya update terbarunya Yaitu 21.2.2 B Sini gue juga bakal install Yang ini Karena gue juga belum install Yang ini So Langsung aja Tutorialnya Yang pertama Kalian harus Kalau udah download Ya Download dulu Setelah itu Kalau udah download Kalian Extract file-nya Ini Kalian Extract aja Ntar dulu Ini gimana nih Masih gue gak mau Ini Extract aja Ke Ini Extract Kalau abis itu Kalian Buka Foldernya Baru kalian Kalian klik Yang namanya Ini Smokepatch 21.2.0 Ini Kalian klik aja Ntar dulu lagi loading Lama Soalnya Juga ada file download Sama edit file Untuk Bajakan juga Mungkin kalian pengguna Bajakan Oke ini dia Udah muncul Kalian next aja Kalian next aja Untuk Nah Disini kalian pilih Untuk game steam Atau game bajakan Kalau kalian game crackan Kalian pilih yang copy Kalau untuk kalian Pengguna game steam-nya Kalian pilih yang steam game Nah disini gue pake steam original Kita next aja Lalu kalian pilih Dimana tempat Kalian menyimpan game PES kalian gitu Dimana Karena ini gue udah nginstall Jadi gue Jadi kalian ntar next aja Next Next Pokoknya nanti Kalau udah Langsung aja kalian Dan nanti Pokoknya sampe finish Karena gue udah masang Jadi kita exit aja Karena gue udah masang ya Pes-nya Jadi Setelah kalian udah install Ya di Folder Pes kalian Kalian Namanya Ada file download ini Kalian copy Semuanya Kalian copy Kalian pindahin Kalian Ke file Pes File Pes 2021 Kalian Download Kalian Download Kalian Copy Copy juga File Edit Seperti biasa Yang copy game ini Untuk Bajakan Untuk Kerekaan Dan yang ini Untuk Original game Kalian Kalian Maka Kalian 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 Tindahin Ke file Save Kalian Dimana Konami Di sini Dan di sini Save Dan di sini Ini kalian copy aja Mereka ada edit Kalian copy aja Udah Mungkin kalau kalian pengen backup Bekup dulu aja File edit kalian Baru itu kalian copy File nya di sini Nah Itu dia Setelah itu kalian sudah Terpasang Patch kalian Di Patch 2021 Kalian Jadi sebenernya Simple banget sih Cuman Installin Ini doang Tinggal copy Copy Kelap Nah gitu Setelah Kalian Patch itu Yang File Full file Yang lama Kalian install aja Ini Smokepatch 21.2 Di sini Kalian ekstrak aja Disini gue juga Sekalian install Ini ekstrak aja Oke Setelah di ekstrak Kalian masuk ke dalamnya Buka Foldernya Kalian tinggal Coop Kalian install dulu Ini namanya Smokepatch Kalian setelah buka Eh Cash aja Next 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 Stim Stim Game Next aja Kalian pilih file nya Oke Ini gue udah pilih File game gue Pilih File yang dimana Kalian naruh File paste Dari Untuk kalian Gitu File game nya Kalian pilih aja Kalian next Lagi aja Nah Disini kita install Kayak tadi ya Prosesnya sama Kayak yang Tadi ya Yang Ini full nya Kalian udah kelar Exit aja Setelah itu Kita langsung Copy Original game nya Jadi kita copy aja Kita edit Kita copy edit nya Kita ke dokumen Kokonami Buka file nya Save Dan langsung aja Copy Edit nya Dan timp aja Nah Itu dia tutorial Untuk Smokepatch 2.2 Eh 2.1.2 Di Smokepatch kali ini Sebenernya simple banget Untuk kalian pakai Itu udah include Banyak banget Belum termasuk stadion Seinget gue Stadion Terus jersey wasit Belum ada Seinget gue Terus Anthem 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 Yang kayak kalian bisa lihat Di content face itu beberapa Kadang-kadang ada Anthem 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 sih kayak Em Semacam Apa ya namanya Terlupa Pokoknya kayak semacam Anthem juga lah Anthem itu belum termasuk Terus Trofi Trofi Seingetnya belum ada Cuman Kalian bisa Pake aja Vlogpatch ini Karena Menurut gue Minimal sih Ada jersey sama Logo club Semuanya Jafix semua Kalian bisa pakai Vlogpatch dari U2 Satu PC kalian So Simple banget ya kan Udah The file nya udah Keinstal semua Kalian tinggal mainin aja Game Steam nya Nah Kita coba Apakah udah masuk ke Game Steam 2 Nah ini kita udah Masuk ke Dalam Game gue Game Pass dari U2 Tentunya Gue udah buka Di Steam gue So Kita bakal lihat Tampilannya Bakal berubah sedikit sih Dari tampilan ini juga Karena gue Nih Tampilannya Konami Ada logo Smokepatch nya Disamping Cuman Kita lihat Lama ya Oke ini dia Ada itu warna logo Smokepatch nya Versi 3 Adanya kalian sudah Pemasang Namanya Pemain sebenarnya Tampilannya Kita langsung aja Press any button Di sini Agak berubah ya Enggak muncul Main pemain berat ambasador public Pemain dari Pass terutama di master league kalian, kalau kalian klik new, kalian pilih main dimana aja saya pakai RDR semangat kita ya nah ini banyak banget temennya plati-platih di software ini ada Javier Janetti, Maldini, Pirlo ya mungkin kalian mainin master league juventus kalian bisa pakai Pirlo, Guardiola ini ada asli dari sana Xabi Alonso, Samuel, Diego Simeone juga ada disini Ryan Gixson, Frank Lampard juga udah ada dari PES 2001 nya Simeon Jarrett juga udah ada resmi, joint craft resmi ah ini juga klop, tapi juga klopnya masih ya belum mirir-mirir banget lah Mika Arteta, Francesco Totti, Polo Inzaghi, Antonio Conte, Mati Terim, Luis Hendrik juga ada disini Rafa Benitez, Xavi Hernandez, Thomas Tuchel, Marik Michael Carrick juga ada Sunsteiger, Lampard versi, Filiplam, Debur banyak banget lah pokoknya ya sampai ini juga aset Alkifar Buson walaupun kami mirip sih semangatnya ya oke lah menurut gue terus Romario, Zio, Bartokarlos, nih kalau kalian pakai, kayaknya ini asli ya dari dari PES nya terus ada OLEGO non-soft gear, kalian yang mungkin pakai Master Lake MU kalian bisa pakai OLEGO non-soft gear, so ini dia salah satu fitur yang kalian bisa lihat di Smokepatch versi 3 ini di 21.2.0 tadi terus itu dia yang pastinya, kalian bakal banyak banget lihat fitur-fiturnya di edit coba kita lihat ya, players, edit player misalkan kayak Premier League tuh lengkap semuanya logo-logonya dari Wolverhampton, semuanya Arsenal, Premier League, logo-logonya EFL juga lengkap terus seri A, Milan, AC Milan sama Inter Milan juga lengkap banget disini udah fix semuanya terus Staliga juga lengkap semuanya juga logo-logonya udah resmi tuh SDI Bar, lengkap semuanya, Romandrid juga asli Liga Smart Bank, Bundesliga juga resmi tuh udah lengkap banget kalian bisa tinggal simpel sih, ya kan kalian bisa mainin PES dengan kualitas apa namanya full lisensi gitu, jadi enak banget, ada MLS juga by the way, ada timnya Higuain tuh di mana sih Inter Miami ya, itu Goncalo Higuain di Inter Miami terus lengkap banget, ada Liga Jalik juga disini ada Iniesta, seinget gue di Fisio Kobe atas Iniesta Kobe, ya pokoknya itu lengkap banget jersey ini juga, seinget gue jersey 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 bentar, ada Indonesia juga by the way, ya kan ada Indonesia juga, ada Nadeo, Asnami Bahar, Berlian, Jofian di February dan sini squad-squad yang terbaru kayaknya deh gue lupa, kayaknya agak lupa, kayaknya iya deh terbaru jangan lengkap lah, ada Indonesia juga ada mungkin kayak Uruguay, seinget gue tuh jerseynya ga asli dan disini asli, jersey sama squad-squad juga udah asli so, ini dia fitur-fitur yang kalian lihat di smoke patch 2021 ya pokoknya ini salah satu patch gratis, free, terbaik sih menurut gue yang selain itu juga ada FOW patch, juga bagus tapi di patch 2021 ini, gue pake smoke patch gitu jadi, air transfer juga kayaknya gue gak tau di Alainnya, David-Davidnya belum ada disini kayak yang tadi kita udah update oh, Alainnya belum pindah disini Alainnya belum pindah tapi kalian bisa update sendiri sih atau mungkin nanti tunggu update dari patch-nya eh dari patch-nya gitu pokoknya ya itu dia lengkap banget super lengkap eh dari mungkin, kita lihat sepatunya sepatunya pada pemain Messi-nya juga gue gak tau nih, ini dari patch-nya atau enggak ya lihat Messi kita lihat appearance-nya nah, sepatunya juga sepatu barunya gitu kita lihat namanya, Messi 2.0.1 yoi keren banget sih, keren banget, keren banget so, kalau kalian mungkin pengen main patch 2021 gue sudah lebih bingung patch-nya yang mana banyak banget patch sebenernya bagus-bagus cuman, menurut gue, gue udah rekomendasiin 2 eh, eh, untuk patch untuk PC, patch 2021 yang free itu ada evoweb sama smoke patch gitu, itu 2 terbaik sih menurut gue ya mungkin kalian ada referensi yang lain kalau cek di satu komen di bawah kalau yang berbayar setahu gue di Indonesia juga ada murah juga, kongsa lagi Rp65.000 gue pernah beli itu mode evo mode evo patch kalian bisa cek juga aja sih mode evo juga tetap itu berbayar mungkin kalau kalian yang pengen gak mau ribet download-download takutnya virus atau segala macem kalian bisa beli aja yang berbayar gitu cuman, yang free juga bagus eh, apa, yang free bagus yang berbayar mungkin lebih bagus karena kan berbayar gitu, ya pokoknya ini dia tampilan smock bah fitur-fitur smoke patch kita lihat aja ke match day-nya coba ya ke match-nya nanti kan itu juga ada yang namanya scoreboard sama itu ya scoreboard sama apa sih, sama bola-bola kayaknya juga update ya gak sih sumpah gue karena gue tuh banyak banget sih nih, masa gak cuma smoke patch juga sih kita kayak perintilan-perintilan kayak bola-bola segala macem tapi gue cukup asang sendiri gitu itu mungkin gue bakal bikin itunya oh sorry nah, disini kenapa kalau saka nanti kalian bingung ya bang, kok tiba-tiba gue Spanish League nih atau mungkin gue tiba-tiba English League kok tiba-tiba patchnya hilang gitu nah, disini kalian matiin aja yang namanya live update datanya kalian klik R3 kalian matiin live update-nya jadi off nah, jadi balik lagi ke patch kalian gitu jadi kalian matiin aja next-nya ini balik lagi kan dari Chelsea tadi kan London FC kalau kalian on-in lagi dia bakal balik lagi ke settingan patch yang aslinya gitu tarik update-up update in progress ntar dulu brand nih buat nah, balik lagi dia ke English League tuh kan ke Chelsea masih kayak begini logonya terus ke-40 kayak begini Manchester B jadi intinya matiin aja update-nya jadi off oke tapi ini simple sih kita mainin aja kalau gue pengen mainin laga Jepak Arsenal kalau kita sering mainin Arsenal Chelsea deh, boleh eh kok gak ini eh, teringat nanti hari Minggu ya kan kita bakal mati Liverpool ya, Liverpool sama lawan MU Manchester United nah, ini dia squad kita jersinya juga udah lengkap kalau gak salah Liverpool ada tiga jersi tuh jersi yang keduanya sama ketiganya juga udah ada MU logo lengkap jersi ketiganya juga udah ada jadi ini bener-bener solusi terbaik sih bagus banget kita gak usah ini formasinya ya, pokoknya gini lah kita ubah aja Adrian nih nanti si halisnya tuh turunnya gak apa-apa kita coba aja ya, Kak kita langsung aja kick-off eh, itu bentar dulu bolanya dia baru gak sih oke bentar dulu apakah bolanya juga termasuk ya ya, kopadilray kayaknya masuk berarti deh kalau ada kopadilray kopadilray ya masuk gue gak tau sini settingan eh, sorry apa namanya dari smoke patch-nya atau bukan ya karena gue agak lupa nih apakah ini dari smoke patch-nya atau dari patch gue gitu ya perintilan-perintilan jadi ya yaudahlah, kita pilih aja eh kita pilih masih bola Premier League ada gantinya bola Premier League ini ada kopadilray turun palik juga ada nuh eh, ya pas per cup iya, Champions League rumah ada ya oh ini PL punya nih ntar awal ada Champions League nyata nih juga ada Champions League oh, Nessin League deh ya, kita pilih ini aja Premier League langsung aja kick-off disini gue, kayaknya kalian bakal liat Anfield dan disini bukan Anfield itu bukan dari smoke patch-nya ya Anfield-nya disini tuh dari stadion gue download lagi sendiri gitu jadi intinya ini tuh lengkap banget fitur-fiturnya lengkap terus, pokoknya kalau kalian mau ribet ada harus smoke patch aja gitu karena itu udah menurut gue udah oke banget gitu tanpa kalian mungkin download stadion segala macam karena apa yang penting tuh itu jersey, logo, terma fix namanya, gitu menurut gue sih ya cuman kalau kalian pengen detail, oh nyata Anfield-nya juga belum kepasang sama gue tuh kan eh, scoreboard-nya udah update tuh, ini Anfield-nya nyata belum gue pasang agar tadi kita update update yang itu 2.2 ini dia tuh kalian bisa lihat disini nih eh, tadi tampilan scoreboard-nya itu udah dari smoke patch-nya tuh udah dari smoke patch-nya oh ternyata adboard-nya itu eh, belum terpasang jadi tadi cuma scoreboard oke, pokoknya seperti inilah ya kan tampilan jersey-nya juga bagus sih smoke patch ini walaupun free tapi gak kacangan gitu gratisnya ya pokoknya ya tuh nah ikin aja jadi enak banget sih menurut gue kayak kalian tinggal download aja kalian juga bisa langsung mainin coba kita langsung gue Yenaldum nih coba ngasih finishing ya biar uh, langsung gold-nya ternyata anjir hahaha ini juga tuh langsung aja gue pengen liat apa namanya replay apa sih namanya transisi replay-nya kita pengen liat gue apakah primer league juga kita liat nih oke primer league jadi ini tuh udah oke banget sih menurut gue jadi kalian yang pengen yang namanya eh, masang patch yaitu smoke patch udah oke banget menurut gue so udah aja untuk video kali ini untuk video pertama tutorial gue bakal tutorialin yang namanya eh, masang smoke patch jadi patch 2021 ini nanti next mungkin gue bakal tutorial tutorial tentang acara masang stadion masang bola atau mungkin masang scoreboard mungkin kalian ada scoreboard yang lain atau mungkin memasang eh, apalagi ya anthem dan juga logo-logo bentro-bentro segala macam nanti gue mungkin bikin tutorialnya di video selanjutnya tapi intinya menurut gue yang penting tuh tutorial ini dulu yang pertama-tama tutorial bagaimana keseluruhan ibaratnya kayak base patch-nya gitu sama dari jersey logo terus sama kompetisi terus scoreboardnya lengkap kalian bisa download aja di smoke patch sampling itu dulu so aja untuk video kali ini kalau sore bas kalau jangan lantai ada beberapa gue blebet-blebet yang ngomongnya karena gue juga agak hilang sebenarnya di pikir video ini tapi gue sempat-sempetin semoga kalian paham dan semoga kalian berhasil juga masang smoke patch-nya oke gue dan semoga kalian bisa enjoy mainin patch 2021 kalian dengan patch yang sudah terpasang di patch 2021 kalian itu aja dari gue sampai jumpa di video selanjutnya see ya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax